Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi siang hari pagi hari siang hari di garasi taksi hari ini kita coba bahas untuk penggantian rakstir gen 1 ini hampir sama dengan soluna ya jadi ini di depan saya ada rakstir copotan x singapur untuk vios atau limo gen 1 jadi buat teman teman yang rakstirnya rusak bocor atau apapun itu kerusakannya teman teman bisa konsultasi ke garasi taksi kita ikutin videonya sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe oke teman teman langsung aja ini jadi di depan saya ini ada satu pieces satu piece rakstir untuk vios gen 1 jadi biasa kita banyak teman teman yang nanya untuk terutama ini minyak ya ini kan minyak jadi ini rakstirnya pakainya power steeringnya minyak nah masalahnya ini 90% itu rata-rata dibocor jadi dibocor nah penanganannya bagaimana itu ada dua penanganan yang pertama adalah seal yang di dalamnya ini kita ganti jadi ini di dalamnya kita ganti dengan dengan asumsi atau dengan catatan dalamnya itu apa namanya asnya itu as di dalamnya itu masih bagus nah tapi sayang untuk mobil-mobil di atas 15 tahun itu rata-rata asnya sudah rusak sudah sudah tidak laya lah rata-rata untuk kita repair sehingga menurut kita kalau teman-teman ada masalah kebocoran itu lebih baik ambil yang X Singapur jadi lebih baik ambil X Singapur atau teman-teman ganti baru sekalian misalnya pakai hacker nah kenapa begitu karena ketika misalnya kita repair kita ganti sealnya disini itu banyak biaya yang harus dikeluarin yang pertama seal sealnya mungkin kisaran pengalaman kita kalau di offline itu bisa sampai 600 untuk seal atas bawah ya seal bawahnya kisaran 350-400 itu seal yang bagus nah tapi kalau asnya misalnya sudah bermasalah itu kekuatannya paling lama-lama ya 6 bulan untung-untungan kalau dia lebih dari 1 tahun dari tergantung masa pakainya kita kebanyakan yang kita saranin kan itu mahal kalau misalnya mau kita krum juga harganya lumayan jadi bisa habis 1 juta setengah nah menurut kita lebih baik teman-teman ambil copotan ek Singapur atau baru ek Singapur budget di 1 juta 900 1 juta 900 kenapa saya bilang begitu karena untuk ek Singapur ini kan rata-rata pemakaiannya juga gak lama enggak 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 selama kita lah istilahnya mereka rata-rata pakai di bawah 10 tahun jadi secara kualitas masih lumayan bagus dan ini enggak di kan bisa jadi rusak saya juga nanya tuh awal-awal bisa jadi silnya mungkin rusak kepanasan keujanan tapi enggak jadi ini memang ada di dalam gudang contoh ini aja nih ini minyaknya masih ada ini minyaknya masih ada jadi kalau copotan dari Singapur itu aslinya ya masih begini masih berantakan jadi kita ngambilnya benar-benar dari gudang bukan yang udah dirapihin ya ini saya yang ngerapihin ini mah karena takutnya kan kotor jadi ini ini yang udah nanti kita rapihin nanti yang diambil adalah dari sini sampai ke sini jadi jangan diambil rakstirnya kenapa? karena ini gak bisa diambil yang ini karena ini versinya Indonesia sama luar itu beda jadi ini bedanya nah itu kadang-kadang beda jadi yang kita ambil ininya nanti untuk terot sama long terotnya pakai yang lama kalau teman-teman nanti pakai hacker itu dapat long terot long terotnya baru pakai hacker harganya berapa? ini harganya 1.900.000 terus kalau hacker harganya di 3 jutaan 3 juta lebih itu sudah sama pasang nah terus untuk rakstir ini kita garansi 1 bulan teman-teman jadi kalau nanti misalnya ganti di kita untuk garansi kebocoran dan garansi rakstirnya normal apa enggak kita garansi 1 bulan lebih dari 1 bulan kita garansi untuk jasanya jadi garansi 3 bulan jasa jadi itu yang bisa kita kasih teman-teman silahkan pilih kira-kira baiknya bagaimana konsultasi ke garansi taksi juga boleh mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat selamat menikmati